Berbobot hampir dua kuintal, Singgi Sugiyarto sempat harus dievakuasi dengan damkar ke rumah sakit. Hingga kini pun, pria asal pabuaran Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini masih mencari jalan untuk sembuh dari obesitas yang dialaminya. Berikut Singgi menceritakan faktanya. Ini baru terjadi perubahan besar seperti ini baru tujuh bulan ya. Kira-kira di bulan Agustus 2021 ya. Normalnya itu ketika saya nikah pun masih normal ya. Ketika nikah ya, jadi saya nikah di tahun 2012 itu masih berat di angka berat di 120 ya. Saya masih bisa bonceng anak, istri, sampai di 2000, terakhir itu saya normal itu masih di 2019. Itu ketika saya ada benjuran lemak ya, 5 kilo. Jadi ada perut di bawah perut gitu. Nah itu di 2019 akhirnya saya dioperasi. Miripnya bentuknya mirip Caesar ya, dipotong ya. Ada 15 cm. Nah setelah setahun saya istirahat, itu sembuh ya. Saya bisa aktifitas jalan ke sana kemari. Tapi tiba-tiba di 2021 di bulan Agustus, tiba-tiba perut saya membongkak ya. Karena khawatir ya kondisi saya tambah bongkak, tambah bongkak. Bulan perut ini tidak segini, besar segini, lebih besar ya. Saya sudah tidak bisa nafas. Saya coba untuk home care ya. Home care saya datangkan dokter terdekat di sini. Nah akhirnya saya disuntik mesolisis ya. Dan ya turun, apa apa, lemak itu keluar melalui air kencing ya. Menjadi lemak saya, apa namanya, perut tidak terlalu membesar dan tidak terlalu keras. Saya bisa nafas lagi. Saya coba hubungi kawan-kawan saya agar sekiranya saya bisa ya untuk masuk Pak Mawati. Alhamdulillah, saya ditelepon, saya dijemput. Djemputnya pakai damkar pada waktu itu 8 orang yang saya diangkar. Cuma yang saya rasakan ini, apa namanya, kondisi saya itu badan seperti terbakar selama hampir 2 minggu ya. 2 minggu kebelakangan sebelumnya ya. Sebelum saya hentikan obat itu ya. Pas pakai obat dari obat obesitas itu ya, baru saja terbakar, di sini terbakar, semuanya terbakar. Terlambung saya sakit. Karena memang ketika minum obat itu, selama 3 hari 3 malam pun tidak terasa lapar. Terus, mata saya ini kan kena juga ya, kena syarap waktu itu anestesi ya, 2019 itu ya. Jadi mata saya ini sekarang blur gitu loh. Jadi, nanti ini berkabut gitu loh posisinya. Makannya paling protein aja, paling telur, ikan, daging, paling itu aja. Jadi makan lauk gitu. Pagi gitu ya, kira-kira jam 8 gitu ya. Saya berusaha untuk makan-makan yang ringan aja ya, yang sekiranya ada gitu ya. Ibu saya kan tidak masak ya. Pertama, mandinya, bihabik, pipis. Ya kebutuhan untuk ngambil apa, ngambil apa itu kita. Kadang adiknya, kalau yang keluar, setelahnya beli ini, beli itu, adiknya. Kalau adiknya nggak ada, minta tolong Pak Adik, tukang ojak itu. Baik banget orangnya. Namanya orang tua, ya sayang anak, ya gimana keadaan anak kita, ya kita sayang. Kalau nggak orang tua, siapa yang mengurusin nggak mungkin ada. Ya pokoknya, kasihanlah ngeliatnya keadaan kayak gitu. Mudah-mudahan doakan biar cepat normal kembali, cepat sehat kembali. Saya selalu minta ke Nabi Muhammad, ya, untuk menyampaikan doa-doa saya kepada Allah, gitu ya. Saya bertawasul kepada beliau. Saya minta, ya, wahai Rasulullah, alhamdulillah. Saya bilang, saya sampaikan kepada Allah, saya bilang, saya ini harus ke mana, harus apa, dan ke mana, gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.